Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman, kita hari ini senang untuk malamnya, kita ketemu sama satu pelatih dan instruktur senior, Pak Emral Ibus. Terima kasih Pak Emral punya waktu untuk kita. Terima kasih kembali Pak Wob. Sekali ketemu dengan Pak Wob. Sudah lama enggak ketemu, sebetulnya kita sama-sama di kursus AFC Pro selama satu tahun, tapi Pak Emral selalu sisi bibuk. Bibuk di kampus dan di kursus gitu. Di kursus, ya. Untuk teman-teman, saya mau kenalkan lebih dalam dulu, terutama untuk teman-teman muda, soalnya teman yang sudah berumur pasti kenal Pak Emral Ibus. Pak Emral itu jadi instruktur nomor satu kita di Indonesia. Dia sudah instruktur sampai AFC level A. Dia juga punya lisensi Apro, dia pernah pegang tim profesional, dia juga ikut beberapa kursus AFC dan kursus FIFA kepelatihan. Dan Pak Emral juga pernah jadi pelatih kepala di Asia Cup untuk Persib atau Bali United. So kita senang sekali untuk sharing sama Pak Emral. Pertanyaan yang pertama, Pak Emral, mungkin bisa kasih tips untuk persiapan pelatih-pelatih mau ikut kursus kepelatihan. Oke, terima kasih Pak Wob, sangat senang sekali bisa berbicara-bicara dengan Pak Wob. Pertama, tip untuk mau menjadi pelatih, pertama minat. Ketika ada minat, insya Allah, itu bisa kita jalani. Itu pertama. Kemudian yang kedua, persyaratan yang keduanya adalah, kalau bisa mantan pemain sepak bola. Ya, bukan berarti mantan pemain sepak bola itu harus pemain nasional, tidak? Ya, artinya apa? Mantan pemain yang pernah dilatih, pernah merasakan berlatih fisik, teknik, taktik, dan mental. Ya, dalam menjalankan empat momen itu. Ya, sehingga para pelatih itu diharapkan, apa sih yang ada dalam sepak bola, atau substansi yang ada dalam sepak bola itu apa sih? Nah, ini persyaratan. Agar nanti ketika dia menularkan, mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada nilidiknya, dia sendiri bisa mengaplikasikan. Kemudian, tidak kalah penting, ketika kita jadi pelatih kan harus mencontohkan, mendemonstrasikan. Ya, ini sebaiknya, ya kan? Kalau bisa, kalau pelatih-pelatih yang mau ikut menjadi pelatih. Tentunya yang tip yang ketiga adalah dasar-dasar pengetahuan yang tidak kalah penting tentang sepak bola itu sendiri. Karena nantinya di dalam kita ikut kursus itu, pasti kita berbicara masalah ilmu-ilmu lain. Ya, itu yang perlu dikuasai atau tip-tip untuk mau ikut kursus. Insya Allah, kalau ada kemauan, ada jalan. Ya, baik-baik Pak Imral. Terima kasih untuk masukannya. Yang sebetulnya pertanyaan kedua, apa skill dan sikap pelatih ikut kursus jika dia mau lulus? Apa harus sikap dan skill dia? Oke, pertama masalah skill tadi sudah saya katakan. Kalau mantan pemain itu, dia bisa mendemontrasikan setiap momen yang harus kita ajarkan kepada pemain-pemainnya nanti. Contoh, ketika attacking, dia bisa mencontohkan apa-apa saja yang harus dilakukan ketika attacking. Karena nanti ketika sudah jadi pelatih kan harus memahami coaching proses itu. Ya, salah satunya coaching proses itu adalah mendemontrasikan. Ya, menjelaskan dan mendemontrasikan. Ya, ini penting. Ya, sehingga nanti ketika dia mendemontrasikan baik momen attacking, momen transisi, momen dari pertahan itu sendiri, kemudian momen transisi dari pertahan ke menyerang. Apa sih yang ada di dalam setiap momen itu? Ya, komponen-komponennya adalah kondisi fisik, teknik skill, taktik skill, dan mental. Ini empat komponen itu yang ada di setiap momen itu. Tentunya, setiap momen itu berbeda tuntutan dari empat komponen tadi. Ketika menyerang tidak sama, tuntutan komponen empat komponen tadi, baik fisik, teknik, dan taktik, dan serta mental ketika transisi, dan ketika bertahan. Ini perlu. Kemudian sikap mental, yang perlu. Maaf. Ya, maaf sebentar. Ya, kemudian sikap mental, karena kita mau jadi contoh. Ya, oleh para siswa kita. Para paman kindak sebagai role model. Ya, yang mau ditiru oleh paman pabatnya. Ya, ketika kita seorang pelatih merokok, akan ditiru nanti merokok sama pemainnya. Itu salah satu contoh ringan, ya. Jangan kita hanya ngomong saja. Jangan merokok, tetapi kita sendiri merokok. Ya, kemudian attitude-attitude yang lainnya, harus kita perlihatkan bahwa kita itu adalah role model. Nah, ini yang perlu diketahui oleh seorang pelatih. Oke, terima kasih Pak Emral. Luar biasa. Pasti yang pelatih muda yang lihat video ini nanti punya masukan, menarga. Pak Emral, saya mau tanya. Apa biasanya problem yang besar untuk pelatih yang ikut AFC? Apa biasanya mereka punya masalah? Sebetulnya kalau ada kemauan, tidak ada masalah. Sebetulnya. Ya, tetapi setelah kita lihat dari perjalanan kursus-kursus, kalau calon-calon pelatih itu dari mantan pemain, biasanya mereka kurang dari ilmu-ilmu penunjang yang lainnya. Ketika calon-calon pelatih itu dari perguruan tinggi, mereka teknis skill dan pengalaman bermain kurang. Ya, ini yang sedikit ada masalah. Dan sebaliknya itu. Bukit ini tidak usah ragu, tidak usah takut. Karena nantinya kita akan kolaborasi teman-teman yang dari mantan, yang dari perguruan tinggi. Karena tidak bisa jadi pelatih itu nantinya, ujung-ujungnya harus tim. Harus tim. Ada yang menangani secara spesifik. Seperti kondisi fisik, ada yang ahlinya. Penyagawang, ada yang ahlinya. Goalkeeper, ada yang ahlinya. Ya kan? Yang ada yang ahlinya. Ya kan? Kemudian ada pula pembantu-pembantu atau staff-ttau luar, Yang inti itu ada ahli psikologi, ya kan? Ada ahli nutrisi, dari sport medisi. Yang biasa saja agak kewalahan teman-temannya dari mantan pemain itu. Ilmu-ilmu penunjang lainnya itu sedikit masalah bagi mereka. Seperti sistem energi, ya kan? Sport medisi, motor learning, masalah psikologi, ya kan? Itu yang kurang. Kemudian teman-teman yang dari perguruan tinggi, dia ada bakat, ada keinginan untuk jadi pelatih. Kelamanya ini, pengalaman bermainnya sangat kurang. Ya, ini salah satu yang kita lihat selama ini. Tetapi ketika jadi pelatih, mau berkolaborasi, ya kan? Insya Allah. Itu contoh besar itu. Kot Indah Safi bukan dari peman hebat. Ya kan? Hanya pemain PSP Padang dan pemain Pol Sumbar. Tetapi ketika dia pegang timnas, ya timnas, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, dan leadership-nya bagus, ya, dia punya prestasi. Ya, kemudian semua staff-nya itu diberdayakan. Ya, dia percaya terhadap staff-nya, inilah yang membuat saudit-nya. Ya, sehingga kepelatih itu ada team behind team. Ada orang di belakang itu. Itu ke atasnya nanti. Tentu dari awal, dari awalnya sendiri-sendiri dulu. Ya, pahamnya aja dulu. Start by step. Langkah demi langkah, ikuti dari D. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Ya, ada orang yang tidak lulus atau propas ketika kursus, tetapi melatihnya bagus. Dan sebaliknya, ada orang yang bagus ketika kursus, belum tahu juga hebat ketika melatih. Perlu diingat bahwa prestasi itu ditentukan oleh banyak faktor. Ya, faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, ketika tim itu bagus, belum tahu hasil kita semua. Kita evaluasi dulu banyak faktor yang menentukan berhasil. Faktor yang menentukan tim itu tidak berhasil. Jadi, untuk itu tidak usah takut para pelatih untuk jadi pelatih. Yang penting, masalah teknis itu urusan kita. Ya, kan? Masalah teknis urusan kita. Ya, itu sementara, Pak Wof. Ya, terima kasih, Pak Emral. Apakah, apakah Vilanesia masih bagus dan relevan untuk 2021? Sebetulnya Vilanesia itu, apa, filosofi Vilanesia itu, bagus sebetulnya. Ya, sebetulnya bagus. Tetapi, perlu kita repesi. Repesi lagi sesuai dengan perkembangan. Ya, ujung-ujungnya nanti kan setiap klub itu punya filosofi. Ya, sekarang, PSSI sudah mencoba mengajak masing-masing klub atau mencontohkan di PSSI itu ada filosofi. Ya, kan? Filosofi bermain sepak bola. Ya, kan? Dengan alasan-alasan yang kuat, ya kan? Berdasarkan budaya dan kultur kita dibuat filosofi. Ketika seluruh Indonesia, ya, kepelatihannya sama. Contoh, masalah penomoran misalnya. Kalau ketika bermain 7 lawan 7 atau 11 lawan 11. Kan penomorannya penomorannya itu kan sama. Ya, 2 sebelah kanan, 3, 4, 5, 6, gelandang bertahan. Ya, 8 sebelah kanan, gelandang menyerang. 10 sebelah kiri, gelandang menyerang. Kemudian, penyerangnya 7, 9, dan 11. Ya, kalau itu dilakukan seragam, ya, di seluruh Indonesia, kita gampang. Ketika kita membentuk tim nasional, kita, misalnya kita kekurangan posisi nomor 7. Ada nggak posisi yang bagus? Posisi nomor 7 di Aceh, di Medan, di Bali, ya, di Papua misalnya. Ya, itu yang kita tanyakan. Ya kan? Karena semuanya cara bermain itu sudah diajarkan sama. Ketika bermain dari pinggir, begini. Ketika build up, begini. Ya kan? Ini. Cuma, ketika pelajaran C, itu terlalu tinggi. Kalau menurut saya terlalu tinggi bagi pelatih-pelatih yang mengikuti C. Perlu kita sesuaikan lagi, ya, sehingga nanti jangan apa, tumpang tinggi, apa yang kita ajarkan di A, sudah diajarkan di C, misalnya. Jadi perlu kita revisi bersama-sama. Mana yang lebih pantas diajarkan di C, mana yang harus di B, dan mana yang harus di A. Perlu kita ketahui, di D itu kan sebenarnya kita mengajarkan awal dari apa, awal dari kursus untuk mencapai C, untuk mendapatkan C. Besoknya, Departemen Teknik dan Direktur Coach Education akan menjadikan D itu menjadi, menjadi apa, grassroot. kita setuju itu. Kita setuju, grassroot. Jadi semuanya mendapatkan sertifikat grassroot, setelah itu baru C, ya, naik ke B, dan A. Ketika di grassroot itu kan metodenya MBM, ya kan, MBM atau G, 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 Global Analytical Global. Artinya apa di grassroot itu? prinsip multilateral sebetulnya, Pak Wah. Ya, bagaimana kita meletakkan pengayaan gerak ya di level bawah itu, ya di level bawah itu. Kalau Indonesia sudah umur 6 sampai 9 tahun. Ya, kalau di Viva itu kan 6 sampai 12 tahun. Tahun. Ya. Oke. Pak Emral, tolong untuk jelaskan apa di fokus di grassroot. Ya. Oke. Di grassroot, menurut Viva, ya, itu ada usianya 6 sampai 12 tahun di Viva. Tapi kita Indonesia sudah menurunkan usia itu 6 sampai 9 tahun. Apa sih intinya sebetulnya di sana? Para pelatih tidak mengejar teknik skill yang hebat, tidak itu. Ya, bagaimana meletakkan pengayaan gerak. Ya. gerak dasar yang harus diberikan di grassroot itu. Apa sih gerak dasar itu? Ya, gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kalau, kalau guru-guru penja sudah jelas itu bahwa apa gerakan yang tidak itu, ya kan, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ya, gerak dasar itu yang akan diberikan kepada mereka-mereka di usia 6-9 tahun itu. Artinya apa? Ketika anak-anak kaya dengan gerak, ya, itu nantinya simpanan motorinya akan banyak. Ya kan, ketika kita mengajarkan teknik, ya kan, itu akan lebih gampang. Teknik itu artinya koordinasi. Ya, merangkaikan gerak dari satu gerak, gerak yang utuh. Ya, contohnya teknik nendang bola, itu kan koordinasi. Ya, ketika mereka punya simpanan gerak yang kaya, baik itu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ya, sehingga nanti meningkat ke usia berikutnya, mereka akan lebih gampang belajar teknik yang nantinya di C, kita ajarkan individual skill. Ya, individual skill ketika attacking, ya, ketika transisi dari attacking to defense, dan defense sendiri, ya, dan transisi lagi dari defense to attack. Ya, individual skill itu yang harus kita ajalkan kepada pemain. Kenapa basic ini harus kita kita lakukan? Ya, menurut teori, ya, ketika anak-anak, ya, lebih cepat diberikan prestasi yang spesifik, ya, itu prestasi tidak bertahan lama. Ya, ketika anak-anak diberikan, ya, prinsip multilateral tadi, pengayaan gerak yang banyak, kemudian prestasinya landai, landai artinya tidak, 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 itu, tidak cepat ke atas, itu prestasinya bertahan lama, itu penelitian mengatakan. Ya, dari prinsip multilateral, kita beranjak kepada individual skill. Ya, itu di C sebetulnya, itu intinya. ketika naik ke B, itu baru grup. Ya, grup yang kita ajarkan. Ketika attacking, transisi, bertahan, dan transisi lagi. Karena ampere komponen itu kan berputar terus itu dua kali empat lima menit, ya kan, berputar terus. Ya, itu yang harus ya. Grup, ketika individu tidak bagus, jangan harap grup akan bagus. Ya, makanya nanti ketika di A, kita hanya menggarap ya, tim. Ya, sebelah selama sebelah. Jadi, kalau urutannya begini, kita mengajarkan kepada anak-anak, insya Allah, ya saya yakin dan percaya semua para pelatih pikiran yang sama seperti ini, insya Allah prosesi kita akan bagus di atas. Yang jadi masalah sekarang adalah di level-level bawah, banyak pelatih itu mencari prestisi. Mencari kemenangan. Kalau ketika juara yang menjadi orientasi, pasti kita menghalalkan segala cara. Ya, di antara saja memanipulasi umur. Ya, ketika kita mencari juara, ya, pasti ada pemain inti dan pemain cadangan. Ya kan? Di level bawah tidak boleh. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama. Ya, bukan juara yang menjadi orientasi kita. Kalau sudah di 18 tahun ke atas, itu baru di tahap penampilan. Ya, itu baru prestisi. Ya, baru prestisi. Jadi, kurikulum kita sudah mengajak kita, ya, dari 6-9 tahun pasir pengembangan kegembiraan, ya kan? Kemudian, 10-13 tahun itu pasir pengembangan skill, ya kan? 14-17 tahun pasir pengembangan permainan. Ya, jadi mereka di usia itu sudah mengerti betul tentang permainan sepak bola. Empat momen itu. Ya, kemudian empat komponen tadi itu, baik fisik, teknik, taktik, dan mental sudah oke sampai usia 17. Ketika mereka masuk usia 18, mereka sudah siap pakai untuk menjadi pemain nasional kah? Menjadi pemain klub kah? baik Liga 3, Liga 2, Liga 1, tim nasional, ya, ini mereka sudah siap bertempur di sana. Liga Inggris, Liga Itali. Ya, 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 insya Allah, ya kan? Ya, mereka sudah bersaing di level atas. Ketika usia-usia itu mereka di persimpangan itu mau jadi pemain hebat, ya, tentunya saya minta kepada para pelatih mengingatkan kepada para pemain yang punya talenta itu, jangan berlatih seperti orang biasa. Dia harus berlatih seperti orang yang juara. Cara hidupnya tidak sama dengan orang biasa. Ya, ini, ini perlu diingatkan oleh para-para pelatih. Bimbing mereka, didik mereka, cara hidupnya, ya kan, karakteristiknya, karakter mereka, ya kan, itu harus di, di apa, kemudian pendekatan secara spiritual, ya kan, kalau orang imannya bagus, ya kan, agamanya bagus, ya kan, mereka tidak mungkin macam-macam. Macam-macam, ya kan. Inilah tugas kita sebagai pelatih berat, tugas kita sebagai pelatih untuk menjadikan orang hebat. Pertanyaan terakhir, siapa jadi pelatih favorit, Pak Emral? Ya, minta maaf, saya bukan berarti pelatih lain tidak bagus, ya, karena sekarang Indah Safri tidak melatih lagi, kita tidak bisa masukkan dalam kelompok itu, dia sudah, sudah terbukti, ya, bahwa dia sudah, apa, membuat prestasi lah di negara ini, ya, kemudian kita, apa, kita doakan, kita dukung, bersama-sama, ketika di, dia jadi Direktur Teknik ini, ada, ada perubahan lah, ya, perubahan yang besar, ya, sekarang, perubahan yang besar, kita berterima kasih kepada Direktur Teknik, dan, Yen, Instruktur A itu sudah dari negara kita sendiri, ya, tidak dari luar lagi, sudah dipercaya kita, untuk menjadi Instruktur A, mudah-mudahan menyusul teman-teman nanti naik dari D ke C, dari C ke B, dari B ke A, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya, itu saja perangkali Pak Wolf, ya, oke, terima kasih banyak, atas kesempatannya, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Imral, sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,